Intro Dalam menjalin komunikasi sosial dengan aparat pemerintahan, Kodi 1420 Sidrap menggelar Bintar Terpadu atau Pembinaan Teritorial guna memberdayakan wilayah ketahanan melalui kegiatan Bintar Terpadu supaya memantapkan ruang alat dan kondisi juang yang tangguh. Hadir dalam kegiatan Bintar Terpadu, Komandan Kodi 1420 Sidrap, Letkol Infantri J.P. Situmorang, serta unsur pemerintah daerah Kabupaten Sidrap seperti Camat, Kepala Desa, dan Lura se-Kabupaten Sidrap. Komandan Kodi 1420 Sidrap, Letkol Infantri J.P. Situmorang, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu program dari Kodi 1420, yakni komunikasi sosial dengan aparat pemerintahan daerah dalam hal ini Camat, Lura, Kepala Desa, se-Kabupaten Sidrap. Jadi hari ini kami, ini juga salah satu program dari Kodi, Kodim, ada namanya komunikasi sosial dengan aparat pemerintah daerah. Apa yang kami lakukan hari ini, ya, terkait dengan komunikasi sosial ini, kami memang bersama pemerintah daerah dalam hal ini, ada Camat, ada Lura, para Kepala Desa, dalam hal ini kami Kodim, ya, menyampaikan kepada aparat pemerintah daerah terkait dengan bagaimana tugas-tugas kami, ya, yang berkaitan dengan juga, dikaitkan dengan tugas membantu pemerintah di daerah. Karena sebagaimana undang-undang TNI, kami juga, tugas kami, salah satu juga membantu tugas pemerintahan di daerah. Lalu, seperti apa tugas tersebut, disitulah kami tadi sampaikan kepada aparat pemerintah daerah melalui komunikasi sosial ini, sehingga aparat pemerintah, Camat, kemudian Lura, Kepala Desa, mengerti apa tugas kami tersebut dikaitkan dengan tugas membantu pemerintahan di daerah. Dalam kesempatan ini, Dandim 1420 Sidrap menyampaikan kepada aparat pemerintah daerah terkait dengan tugas-tugas TNI yang berkaitan dengan tugas membantu pemerintah. Diharapkan dengan komunikasi sosial ini, sinergitas antara TNI dan juga aparat pemerintah, khususnya di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, terus terjalin dengan baik. Erwin Parolai, AJP News